Wiesham United akan menantang Fiorentina di final UFA Conference League edisi kedua musim 2022-2023. Sebelumnya, The Hammers berhasil melaju ke final setelah menyingkirkan wakil Eredevisi Belanda Azad Alkmar dengan agregat 3-1 di semifinal. Sementara La Viola sukses menyingkirkan FC Basel dengan agregat 4-3. Bagi Fiorentina, ini menjadi partai final kedua La Viola pada musim ini. Sebelumnya, Fiorentina dipaksa mengakui keunggulan Inter Milan di partai final Coppa Italia. Sementara itu, meski hanya kompetisi kasta ketiga Eropa di bawah Liga Champions dan Europa League, namun Liga Conference mampu menarik perhatian dunia, terutama di partai puncak. Di musim lalu, AS Roma bersama sang pelatih Jose Mourinho menjadi juara edisi pertama setelah mengalahkan Feyenoord 1-0 di Air Albania Stadium. Sementara di musim ini, final Conference League akan digelar di Stadion Fortuna Praha, Kamis 8 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Yang menarik dari final kali ini, duel antara Fiorentina melawan West Ham United merupakan pertemuan perdana kedua tim di kompetisi Eropa. Sebagai informasi, Fiorentina pernah memenangkan satu-satunya gelar Eropa di musim 1960-1961. Saat itu, La Viola menjadi jawara Eropa setelah berhasil meraih Piala Winners' Cup. Yang unik bagi La Viola adalah mereka sudah melengkapi koleksi penampilan final di Liga Champions yang dulu bernama Piala Eropa di tahun 1957. Tak hanya di Liga Champions, Fiorentina juga pernah masuk ke final Liga Eropa yang dulunya masih bernama Piala UFA di tahun 1990. Namun sayangnya, mereka selalu kalah di dua final sebelumnya. Sementara itu, terakhir kali Fiorentina tampil di partai final kompetisi Eropa adalah saat mengakhiri Piala UFA musim 1989-1990 sebagai runner-up. Di sisi lain, West Ham United memiliki catatan sejarah yang lebih baik, di mana The Hammers pernah dua kali memenangkan trofi Eropa. Yang pertama, The Hammers sukses merengkuh titel Piala Winners pada tahun 1964-1965. Raihan gelar juara Piala Winners itu kemudian dilengkapi The Hammers dengan torehan Piala Intertoto pada musim 1999-2000. Terlepas dari catatan apik kedua tim tampil di partai final kompetisi Eropa, Fiorentina dan West Ham United mampu mengukir rekor impresif dalam langkah menuju partai final UFA Conference League musim ini. La Viola bersama sang pelatih Vicenzo Italiano menjadi tim tersubur di pentas UFA Conference League musim ini. Tim asal Italia itu total telah mencetak 36 gol. Catatan impresif itu sekaligus menjadi rekor baru di turnamen kasta ketiga antar klub Eropa tersebut. Selain gacor dalam mencetak gol, Fiorentina juga memiliki rekor apik tiap kali menghadapi wakil asal Inggris di kompetisi Eropa. Dari 12 pertemuan dengan wakil asal Inggris, La Viola sukses memetik 6 kemenangan. Di sisi lain, West Ham United sejauh ini baru sekali berhadapan dengan tim Italia di fase gugur kompetisi Eropa. Saat itu, The Hammers harus kalah agregat dari Palermo di putaran pertama Piala UFA musim 2006-2007. Meski begitu, West Ham bukanlah tanpa modal jelang menghadapi La Viola. Tim besutan David Moyes itu terbukti perkasa saat tampil di laga tandang di kompetisi Eropa. Klub asal London itu hanya menelan 2 kekalahan dalam 14 kesempatan tampil di laga tandang Liga Eropa. Tak hanya itu, jelang final UFA Conference League, The Hammers mampu mengantongi rekor 6 kemenangan dan 1 hasil imbang di 7 laga tandang terakhir di pentas kompetisi Eropa. Catatan itu tentu menjadi modal bagus deklan Rice dan kawan-kawan untuk menghadapi permainan Fiorentina. Di final nanti, West Ham United bersama sang pelatih David Moyes diprediksi akan menurunkan formasi terbaiknya 4-3-3. Di posisi keeper, West Ham akan mengandalkan Alphonse Areola dengan 4 back di depannya. Keempat back tersebut adalah Aaron Criswell, Naev Ager, Kurt Zouma, dan Jan Kehrer. Sementara di lapangan tengah, West Ham memiliki pemain mengerikan seperti Lucas Paketa, Thomas Saucek, dan Declan Rice. Di lini depan, The Hammers masih akan mengandalkan trio Saeed Benrahma, Mikael Antonio, dan Jarod Bowen. Di sisi lain, Fiorentina bersama dengan Vikenzo Italiano juga akan menurunkan formasi yang sama yaitu 4-3-3 dengan Pietro Tarakiano di bawah Mister Gawang. Kemudian di posisi back ada Cristiano Biragi, Igor, Milenkovic, dan juga Dodo. Di barisan tengah, La Viola mengandalkan Bonaventura, Castofrilli, dan Sofian Amrabat. Sementara di lini depan, trio Beccalo, Artu, dan Nicolas Gonzalez akan tetap menjadi andalan. Dari Fiorentina, Sofian Amrabat menjadi pemain penting yang membawalah Viola hingga ke final. Dianggap sebagai pemain terbaik Maroko di Piala Dunia 2022, Amrabat menjadi salah satu bintang paling banyak dibicarakan di ajang tersebut. Tak ayal, banyak rumor mengaitkan kepindahannya ke tim besar Eropa menjelang musim panas 2023. Berposisi sebagai gelandang, pemain 26 tahun itu merupakan otak permainan Fiorentina. Namun di final nanti, ia akan mendapatkan lawan sepadan dari West Ham United yaitu Declan Rice. Pemain timnas Inggris itu merupakan Kapten The Hammers, sekaligus pemain yang paling berharga bagi tim. Tak heran, jika Amrabat sampai memuji gelandang 24 tahun itu jelang duel final Conference League. Dia pemain yang sangat-sangat bagus. Dia pemain berkualitas dan pintar. Dan itu jelas sangat penting untuk mereka. Tapi saya tidak melihat ini sebagai Amrabat kontra Rice. Ini Fiorentina versus West Ham United. Kami sebelas, mereka sebelas. Sampai jumpa di video selanjutnya.